Pahlawan Gurun Jilid 16. Ketika Bingsia dan Ciok Bok sampai di ruang besar, dilihatnya Li Sulem dan Chuhang sedang menantikan kedatangannya. Kemana kau pergi, Ciok Suko, semua orang sedang menunggu kau untuk memberi selamat jalan kepada Li Toako, Omel Tuhang. Dia sedang mengobrol dengan seorang prajurit, kalau tipku desak, mungkin dia belum mau kembali, selah Bingsia dengan tertawa. Menurut Ciok Toako, katanya kepandaian prajurit itu lumayan juga, dari sinar matanya memang tampaknya rada luar biasa. Malahan aku merasa seperti sudah pernah mengenalnya. Apa betul kata Tuhang? Wah, seorang Ciinhang yang tak diketahui asal-usulnya sudah cukup membuat panik kita, jangan lagi sampai ada Ciinhang kedua. Siapakah prajurit itu, apakah sudah lama berada di sini? Ciok Toako sudah kenal dia, rasanya Tsu Cici tak perlu khawatir, ujar Bingsia. Aku pun tidak terlalu jelas tentang dia, kata Ciok Bo. Yang jelas dia anak yatim piatu yang perlu dikasihani, sebab itulah ia pun mengabungkan diri dengan pasukan pergerakan kita. Tentang kepandainya masih boleh juga. Bagaimanapun juga Beng Li Hiap telah perintahkan dia menghadap, kalau perlu nanti kalian boleh tanya dia lebih jelas. Ciok Bo sengaja mengatakan kepandainan N.I.O.N. hanya lumayan saja agar tidak menimbulkan curiga Tsu Hang dan Bingsia, soal besok kalau N.I.O.N. diperiksa oleh mereka, tentu N.I.O.N. akan berbuah menurut keadaan dan bila dia mau mengaku terus terang siapa dirinya, maka urusan akan menjadi selesai. Dan orang yang berteriak adanya matematik musuh semalam itu, apakah sudah diketahui siapa gerangannya? Tanya tanya Sulem. Belum tahu, jawab Ciok Bo. Silahkan kau berangkat ke Hui Lyong San, urusan di sini kau tak perlu khawatir, tentu akan kuusut hingga jelas, kata Tsu Hang. Aku tidak khawatir, hanya kejadian yang berturut-turut ini rada mengherankan aku, kata Sulem. Siapakah yang menulis surat kaleng itu pun belum diketahui sampai sekarang? Tiba-tiba Beng Xiaokeng berkata, Ciok Bo, coba serahkan surat itu padaku, setelah terima surat kaleng itu, Xiaokeng membacanya dengan teliti, kemudian seperti merenungkan sesuatu, agak lama kemudian barulah ia simpan kembali surat itu. Apakah Beng Pepek melihat sesuatu yang janggal? Tanya Tuhang. Gaya tulisannya mirip seorang sahabatku, cuma orang ini sudah lama mengasingkan diri, tidak mungkin dia datang ke sini, jawab Beng Xiaokeng. Biarlah surat ini ku simpan sementara, bila sempat ketem sobatku iu akan ku tanya dia, siapakah diaktanya Tuhang? Seorang lociampu yang tindak tanduknya aneh dan namanya tak mau diketahui orang, sahut Beng Xiaokeng. Menurut pendapatku, agaknya Ciinhang juga belum pasti adalah matumatimusuh, dari mana ayah dapat menarik kesimpulan demikian ujar Beng Xia. Kalau dia matumatimusuh, setelah mendapat kepercayaan kita karena telah mengalahkan Tun Ihqiu, masakah dia mau pergi dari sini dengan begitu saja ujar Beng Xiaokeng? Tapi mengapa orang yang berteriak matumatimusuh itu menghubungkan nama Tuhliong dan Ciinhang, mungkin dia melihat mereka berada bersama, kata Beng Xia. Biar begitu juga tak bisa menjawab kesangsianku tadi, kata Seng Ayah. Sudah jelas dia telah mendapat kepercayaan kita, buat apa pada malam pertama juga dia mengadakan pertemuan dengan Tuhliong. Tidakkah lebih baik dia menunggu aku dan Sulem berangkat ke Huiliong San saja, kan segala gerak geriknya akan lebih leluasa dijalankan? Kukira soal ini tak perlu dirisaukan, hanya saja kalian di sini suka waspada saja menghadapi segala hal. Habis itu Li Sulem dan Beng Xiaokeng lantas berangkat sehingga Ciokbok dan Bing Xia tidak sempat berbicara dengan Sulem. Petangnya ternyata N.I.O.N. tidak datang, Bing Xia menjadi curiga dan segera mencari N.I.O.N. di tempat penjagaan. Ketika tanya pada prajurit yang dinas jaga, ternyata N.I.O.N. sudah menghilang, hanya sepucuk surat permohonan cuti yang katanya ditujukan kepada Ciokhu Cecu. Bing Xia lantas terima surat itu dan berjanji akan diteruskan kepada Ciokbok. Lalu ia meninggalkan pos penjagaan itu untuk mencari Ciokbok. Dari tulisan di atas sampul surat dapat dilihat jelas bahwa penulisnya pasti seorang perempuan. Hal ini mengingatkan dia pula akan perawakan serta sorot meta prajurit yang aneh itu. Makin dipikir makin terasa prajurit kecil itu memang tidak memperseorang lelaki. Pantas waktu itu Ciokbok tampaknya rada gelisah, kiranya diam-diam ia menyembunyikan anak perempuan, demikian pikir Bing Xia. Tapi segera terpikir pula, ah, rasanya tidak bisa jadi, Ciokbok cukup prihatin, teman Tzu Hang sejak kecil, mana mungkin dia ganti pacar dengan begitu saja? Pasti di balik persoalan ini ada sesuatu yang luar biasa. Begitulah dengan penuh tanda tanya dalam benaknya Bing Xia pergi mencari Ciokbok. Kebetulan Ciokbok juga sedang mencari N.I.O.N., maka bertemulah mereka di tengah jalan. Begitu melihat Ciokbok terus saja Bing Xia menjengek, Ciokto aku, bagus sekali perbuatanmu apa yang kau maksudkan. Nona Beng Sahut Ciokbok melengak. Kau tak perlu membohongi aku, segala urusan sudah ku ketahui, kata Bing Xia. Siapakah perempuan itu? Mengapa kau menutupi penyamarannya? Baru sekarang Ciokbok tahu yang dimaksudkan Bing Xia adalah urusan N.I.O.N., ia menjadi heran dari mana Bing Xia mendapat tahu. Bing Xia lantas perlihatkan surat yang dibawanya dan berkata, inilah surat yang dia tinggalkan untukmu, bacalah sendiri. Hektometer, urusan ini sebaiknya kau bicara terus terang saja daripada nanti diketahui Ciokong tentu akan. Jangan salah paham, Nona Beng, cepat Ciokbok menerangkan dengan muka merah. A.I., terpaksa keberitahukan duduknya perkara padamu. Dia, dia adalah N.I.O.N. Oh, jadi dia masih hidup suru Bing Xia terkejut. Tapi segera ia pun sadar, pantas aku merasa sudah kenal dia, kiranya dia adalah Nona N.I.O. Sambil membaca isi surat berkatalah Ciokbok dengan nyengir, kiranya ada dal yang sukar dikatakannya karena dia tidak ingin diketahui oleh Li Sulem dan kau. Aku pun tidak mengira dia akan meninggalkan Sancheh ini secara mendadak. Beng Li Yap, harap maaf, urusan ini. Tak perlu kau katakan lagi, aku ahuslah Bing Xia terus tinggal pergi. Hati Ciokbok menjadi tidak enak bagi Bing Xia. Pikirnya, urusan begini memang sulit, selalu harus ada seorang yang menderita. Kalau mengetahui persoalannya lebih dini rasanya akan lebih baik-baik Bing Xia. Begitulah dengan hati bimbang Bing Xia pulang sendirian, ia harus memikirkan persoalan ini secara mendalam karena urusan ini sama sekali di luar dugaannya. Makin dipikir makin kusut dan tidak enak diri, tapi bagi N.I.O. Ia pikir sebabnya N.I.O. Ia minggat jelas karena kesalahpahaman Nona itu padanya. Maka aku harus mencari dia untuk menyatakan pendiriannya. Demikian ia ambil ketetapan. Ciu Hang menjadi heran ketika melihat Bing Xia mencarinya dengan sikap yang aneh. Ada urusan apa? Sudahkah kau menemui prajurit penjaga itu? Aku tanyanya. Dia bukan lain ialah N.I.O. An, dia sudah pergi, jawab Bing Xia. Makanya sekarang juga aku ingin mohon diri padamu. Ciu Hang melengap kaget. Dia, dia N.I.O. An adanya? Kau hendak pergi mencarinya Bing Xia mengangguk. Katanya, ya, hanya dengan kera demikian barulah dapat mempersatukan kembali mereka suami istri. N.C. Xia, semua orang menyangka Nona N.I.O. sudah meninggal, meski apa yang akan kau lakukan adalah baik, tapi kau sendiri yang akan menderita, kata Tuhang. Bing Xia mengerut kening, katanya dengan tersenyum getir, rupanya kau pun sama dengan Ciu Ok Mok dan mengira aku mencintai Li Su Lam. Teman karib sebagai kau pun salah sangka padaku, pantas N.I.O. Wan juga berpikir demikian. Ciu Hang kenal Bing Xia yang tidak pernah berdusta, ia menjadi heran, katanya, maaf, ku kira kau dan Su Lam cocok satu sama lain, tentu kau akan suka padanya. Suka dan suka ada dua, jawab Bing Xia. Aku memang suka padanya. Tapi suka ini tidak sama dengan sukamu kepada Ciu Ok Mok. Aku memandangnya sebagai kawan baik saja, pahamkah kau Bing Xia adalah gadis yang dapat berpikir, apa yang dia katakan itu memang timbul dari lubuk hatinya yang murni. Dia mempunyai kesan baik terhadap Li Su Lam, kalau tiada terselip N.I.O. Wan di tengah, bisa jadi perasaan mereka akan berkembang menjadi pasangan asmara. Tapi pada saat sekarang hubungan mereka memang baru mencapai tingkat sahabat baik saja. Baiklah jika demikian hatiku lega juga, kata Tsu Hang dengan tertawa. Nona N.I.O. itu pun rada sempit pikiran, kenapa dia mesti mengelak buat bertemu dengan kita. Padahal segala kesalahpahaman akan menjadi jelas dengan cepat bila mana dia mau memperlihatkan dirinya. Tak bisa menyalahkan dia, dia berasal dari keluarga bangsawan, dengan sendirinya mempunyai jalan pikiran yang berbeda pula dengan kita, kata Bing Xia. Cuma N.I.O. Wan harus dikasihani juga, dia pernah mengalami malapetaka dan beruntung dapat menyelamatkan diri, keluarganya telah tewas semua, tinggal dia sebatang kera. Kini satunya sanak keluarga hanya Lee Sulem seorang. Maka tak bisa menyalahkan dia yang merasa khawatir kehilangan orang satunya yang menjadi sandarannya itu, dengan sendirinya macam-macam pikiran cemburu dan curiga akan berkecambuk dalam benaknya. M.C. Xia, aku paling kagum pada jiwa besarmu, selalu berpikir bagi kebaikan orang lain, kata Tuhong. Nah, urusan di sini boleh kau tinggalkan Sasja, semoga kau berhasil menemukan Nona N.I.O., besok pagainya Bing Xia lantas berangkat. Ia dapat merabai si hati N.I.O. Wan, maka ia yakin N.I.O. Wan takkan pergi kemana-mana selain mengintili Sulem secara diam-diam. Begitulah Bing Xia lantas menuju ke Hui Lyong San juga. Sepanjang jalan ia tidak lupa tanya apakah ada seorang yang bermuka buruk lewat di situ. Suatu hari sampailah dia di Suau Kota, waktu itu sudah petang, ia lantas cari rumah penginapan di dalam kota. Tak terduga beberapa hotel yang didatanginya ternyata menyatakan kamar penuh. Bing Xia menjadi haran. Padahal kota itu boleh dikata kota mati, lalu lintas sepi, suasana perang membuat orang menjadi takut keluar rumah, mana bisa semua hotel di situ penuh terisi. Apakah barangkali mereka tidak mau terima tamu perempuan? Akan tetapi adat istiadat di daerah utara berbeda dengan selatan, kedudukan kaum wanita tidak banyak berbeda dengan kaum pria. Maka kaum wanita yang mengadakan perjalanan sendirian adalah umum, walaupun tidak terlalu banyak. Bing Xia coba mendapatkan hotel terakhir, jelas tertampak hotel itu sangat sepi, banyak pegawainya tampak menganggur, tapi ketika ditanya si pengurus juga menyatakan kamar penuh. Kejutan Bing Xia sangat mendengkol. Ia coba minta keterangan, apakah khawatir tidak bayar sewa kamar, takut asal-usulnya tidak jelas atau sebab lain. Sudah terang banyak kamar kosong, mengapa bilang penuh? Bila perlu biarlah ku bayar sewanya dua kali lipat. Demikian Bing Xia menyatakan. Namun pengurus hotel menjawab, bayar berapapun kamar tetap tidak disewakan padamu, sebab apa? Coba terangkan seru Bing Xia dengan menahan marahnya. Tidak sebab apa-apa, hanya tidak disewakan kepada tamu perempuan sahut si pengurus. Hampir meledak amarah Bing Xia. Tapi hatinya lantas tergerak. Semua hotel menolak terima tamu perempuan, tentu ada alasannya. Agaknya mereka takut kepada sesuatu yang tidak dijelaskan padanya. Timbul rasa ingin tahu Bing Xia, tanpa omong lagi ia tinggalkan hotel itu. Ia pikir paling perlu makan kenyang dulu, hotel lurusan belakang. Segera ia mendatangi sebuah restoran, ia pikir bisa jadi di situ akan dapat diperoleh keterangan tentang sebabnya hotel tidak terima tamu perempuan. Tak terduga baru saja ia menginjak pintu restoran itu si pengurus sudah memapaknya dan berkata, Maaf, di sini tidak melayani tamu perempuan. Tidak kepalang dongkolnya Bing Xia jengeknya, hektometer, aturan manakah ini? Sudah banyak tempat yang ku jelajahi, selamanya tidak pernah dengar tamu perempuan dilarang masuk ke restoran, Di tempat lain tidak ada aturan demikian, di sinilah yang ada, kata si pengurus. Jika tidak percaya boleh kau coba daang ke restoran lain. Bing Xia tidak ingin ribut, terpaksa ia meninggalkan restoran itu. Makin dipikir makin heran. Betapapun persoalan ini harus diselidiki hingga jelas. Tapi kepada siapa ia dapat mencari keterangan? Sungguh sial, jangan-jangan malam ini aku harus kelaparan. Selagi Bing Xia meragukan apa yang harus dihadapinya nanti, Tiba-tiba seorang kakek mendekati dia berkata setengah berbisik padanya, Jangan sedih nona, apakah kau tidak punya sanak famili di kota ini? Orang tua ini berbicara dengan nada gugup dan takut. Bing Xia masih ingat kakek ini tadipun sedang minum-minum di restoran, Segera ia menjawab, bila punya sanak famili di sini kan aku tidak perlu mencari pondokan dan rumah makan. Aku kebetulan lewat di sini saja dalam perjalanan ke Lengbu. Oh, sebaiknya kau jangan melanjutkan perjalanan, ujar kakek itu. Kenapa? Tanya Bing Xia. Di sini bukan tempat berbicara yang baik kata kakek itu. Sungguh kasihan kau, sudah malam begini. Jika kau suka, biarkan kau bermalam saja di rumahku. Semua hotel dan restoran menolak diriku, tentu mereka ada alasannya. Apakah kau tidak takut tersangkut urusan kata Bing Xia? Aku hanya punya seorang teman tua, semuanya sudah berumur, takut apalagi ujar si kakek. Watak Bing Xia memang tidak suka pura-pura, Segera ia menyatakan terima kasih dan terima baik ajakan di kakek. Begitulah setelah membelok beberapa jalanan akhirnya si kakek membawa Bing Xia sampai di rumahnya. Diam-diam Bing Xia heran, tampaknya sudah tua, tapi langkah kakek itu ternyata sangat gesit. Hai, kawan tua, lekas buka pintu, ada tamu seru si kakek setelah menutup pintu. Maka keluarlah seorang nenek, heran juga dia melihat Bing Xia, katanya, Nona ini, oh iya, belum lagi mengetahui nama Nona yang terhormat, kata si kakek. Segera Bing Xia memberitahukannya. Nona ini hendak pergi ke lengbu dan lewat di sini, tapi sukar mendapatkan rumah penginapan, tutur si kakek. Aku sangat berterima kasih atas budi baik bapak, tapi kalau sampai bikin susah kalian tentu aku pun tidak enak, biarlah aku mencari tempat lain saja, kata Bing Xia. Nona jangan salah paham, kami hanya khawatir terjadi apa-apa atas dirimu sehingga bikin susah padamu, kata si nenek. Oh, rasanya kalian tidak perlu khawatir terhadap diriku, kata Bing Xia. Entah yang dikhawatirkan nenek. Itu urusan apa? Baru nenek mau menutur, si kakek sudah menyela, Nona belum lagi makan malam, buatkan sedikit daharan dulu, aku saja yang ceritakan padanya. Begitulah si nenek lantas sediakan makanan bagi Bing Xia, sedang si kakek lantas menutur, aku Shiho, nomor 9 dalam urutan saudaraku, maka aku dipanggil Lokiu, yang menghormati aku suka menambahkan lagi panggilan Ngkong sehingga biasa mereka panggil aku Hokiukong. Aku tidak punya anak cucu, maka maaf, di rumahku akan kupandang Nona sebagai cucuku sendiri. Aku tidak sungkan-sungkan, kau pun jangan malu. Tentang suasana genting di kota ini, soalnya akhir-akhir ini telah berjangkit J. Hoa Chat, maling tukang petik bunga, penjahat pemerkosa. Aneh, hanya seorang J. Hoa Chat saja mengapa setiap orang menjadi ketakutan sehingga tamuanita ditolak di mana-mana ujar Bing Xia. Soalnya J. Hoa Chat itu sangat kejam, tutur Hoa Kyukong. Dia telah banyak berbuat kejahatan di lain tempat, akhir-akhir ini baru melakukan kejahatan di kota ini. Pertama kali yang menjadi korban adalah anak perawan dari keluarga San. Hartawan San hanya punya seorang putri tunggal, umurnya baru 18, sudah dekat hari nikahnya. Keluarga San juga banyak memakai jago pengawal, siapa duga suatu malam telah digerayangi J. Hoa Chat. Beberapa jago pengawal itu telah dibunuh dan dilukai, sedang anak gadis San tetap dibawa lari. Peristiwa kedua terjadi dua hari yang lalu, kediaman komandan militer kota sendiri atas diri anak menantu perempuannya, lantaran menantu bapak komandan tidak mau menurut, akhirnya telah dicekik mati oleh penjahat itu. Padahal di sekitar kediaman pembesar kota itu sendiri ada beratur prajurit penjaga, meski J. Hoa Chat itu dihujani anak panah, dia masih mampu lolos. Macam apakah J. Hoa Chat itu? Tentu ada yang pernah melihatnya bukan tanya Bingsia. Kabarnya pemuda yang baru berumur 5 atau 6 likuran, berperawakan tinggi, ada andeng di tengah jedatnya, kata Hokiukong. Sejak kecil Bingsia sudah ikut ayahnya berkelana di dunia kangong, maka macam-macam tokoh persilatan sudah dilihat dan didengarnya. Tapi keterangan Hokiukong tentang J. Hoa Chat itu sungguh sangat diluar dugaannya, sebab gambaran J. Hoa Chat itu ternyata mirip C. In Hong, baik umur maupun perawakan, begitu pula andeng di tengah jedat adalah ciri khas C. In Hong. Tapi waktu kejadian terang tidak cocok, ada kemungkinan perbuatan di rumah komandan kota itu dilakukan oleh C. In Hong, tapi kejadian pertama pasti bukan, sebab waktu itu terang C. In Hong masih belum kabur dari Long Siasan. Bingsia menjadi sangsi, ia coba tanya, apakah kedua peristiwa itu dilakukan J. Hoa Chat yang sama? Tampaknya Hokiukong rada heran, jawabnya, mengapa Nona menyangsikan J. Hoa Chat itu ada dua orang? Satu saja sudah kalang kabut, kalau dua kan lebih celaka lagi. Tapi aku pun tidak tahu dengan pasti, sebab dari prajurit di rumah komandan kota dan para jago pengawal di rumah hartawan Santi ada keterangan yang menyatakan penjahat yang mereka hadapi itu ada persamaannya. Bingsia merasa kecewa karena tidak mendapat keterangan yang memuaskan. Tapi sekarang ia pun tahu duduknya perkara, kiranya ditolaknya dia menginap di hotel dan makan di restoran adalah karena orang-orang itu takut ikut tersangkut oleh urusan J. Hoa Chat, sebab siapa tahuila malamnya sang tamu lantas diculik oleh penjahat itu. Makanya Nona cantik seperti kau hendaklah hati-hati, Nona Beng, kata Hokiukong pula. Tapi tampaknya kau seperti tidak takut terhadap hal ini begitu? Aku justru berharap J. Hoa Chat itu menyantroni diriku, sahut Bingsia. Kiyukong, tampaknya kau pun seorang yang berisi, rupanya aku salah lihat tadi, berbareng itu sebelah tangannya terus mencengkeram ke pundak Hoa Kiyukong. Kakek itu terkejut, dengan sendirinya ia berusaha menangkis. Akan tetapi pergelangan tangannya lantas kena dipegang Bingsia. Sekali pegang segera Bingsia dapat menjajaki tinggi rendahnya kepandaian orang, ternyata tidak seperti dugaannya semula. Jangan bergurau, Nona, tulang-tulang tua bisa retak semua, seru Kiyukong. Bingsia melepaskan cekalannya dan berkata, maaf Kiyukong. Terpaksa aku menjajal engkau, supaya kau perlihatkan dirimu yang sebenarnya. Ai, sudah tua, hanya beberapa jurus cakar kucing saja juga tak berguna, kata Kiyukong. Aku malah tidak menyangka kepandaian Nona yang hebat ini, tampaknya aku pun tidak perlu khawatir lagi. Ah, kau terlalu memuji, kata Bingsia. Apakah Kiyukong pernah menyelidiki jejaknya Jai Hoa Chat itu, kalau ada tanda-tanda yang dapat dicari aku pun ingin coba menghadapi dia. Terus terang Jai Hoa Chat itu terlalu lihai, hanya dengan beberapa jurus kepandaian ku ini mana aku berani mencari perkara padanya sahut Ho Kiyukong. Menurut penilaian Bingsia, memang ucapan Ho Kiyukong itu cukup beralasan. Didengarnya kakek itu berkata pula, Nona Beng, maafkan bila aku berbicara terus terang. Jai Hoa Chat itu sesungguhnya terlalu lihai, betapapun juga seorang diri bagi Nona Sukar menghadapi dia. Sayang aku sudah tua bangka, kepandaian ku juga tidak dapat membantu banyak pada Nona. Tapi aku ada suatu pikiran, entah dapat dijalankan atau tidak. Silahkan Kiyukong bicara, coba kita rundingkan lebih lanjut, ujar Bingsia. Cacu dari Long Siasan terkenal suka membantu yang lemah dan memberantas kejahatan, namanya termasuhur di segenap penjuru. Cuma sayang kabarnya Cacu tua sudah meninggal, entah Cacu penggantinya masih tetap baik atau tidak. Kalau mereka bersedia membantu, seorang Jai Hoa Chat tentu tidak perlu ditakuti. Hanya tidak tahu care bagaimana kita dapat minta bantuan ke sana walaupun jaraknya tidak terlalu jauh dari sini. Jika Kiyukong bermaksud minta bantan ke Long Siasan adalah putri Cacu Lama, adalah temanku yang paling karib. Aku sendiri akan menyelidiki 2-3 hari dulu di sini, bila tidak menemukan sesuatu, nanti akan kutulis sepucuk surat padamu untuk dibawa ke Long Siasan. Wah, sungguh segenap penduduk kota ini harus berterima kasih kepada Nona, kata Ho Kiyukong dengan girang. Pada saat itu juga si nenek telah muncul pula, segera si kakek berseru, Hi, kawan tua, tentu kau tidak mengira bahwa Nona Beng sebenarnya adalah teman karib Cacu baru Long Siasan dan telah menyanggupi akan bantu kita menumpas Jai Hoa Chat itu. Si nenek tampaknya rada sangsi, katanya dengan tertawa, Oh, baik sekali kalau begitu. Cuma sebelum terjadi sesuatu, sebaiknya nanti malam Nona harus hati-hati. Sungguh teka terduga Nona adalah tamu agung, maaf kalau kami tak dapat menyuguhkan daharan enak dan cuma semangkok mi kuah saja. Ah, nenek terlalu baik hati, jawab bingsia sambil menerima semangkok mi godok yang disodorkan. Jika tiada bantuan kalian, tentu malam ini aku akan kelaparan, bahkan tiada tempat buat bermalam. Kemudian ia menghabiskan semangkok mi itu, ia merasa mi tersebut adalah makanan paling enak yang pernah ia rasakan selama hidup ini. Diam-diam ia merasa geli dan mengakui kebenaran tentang orang lapar tentu tidak pilih makanan, bahkan terasa paling lezat setiap makanan yang diperoleh pada saat kelaparan. Selesai makan, si nenek menyilahkan bingsia mengasoh dan membawanya ke kemar yang telah disediakan. Sebelum tinggal pergi nenek itu memberi pesan pula agar bingsia berhati-hati tengah malam nanti, bila mendengar apa-apa boleh berteriak agar mereka suami istri tua dapat memberi bantuan seperlunya. Bingsia mengucapkan terima kasih, namun dia as tempat tidurnya ia tak dapat pulas. Pikirannya bergolok, kalau menurut kegambaran si kakek, ciri J. Hoa Chat itu mirip dengan C. In Hong, apakah mungkin pemuda itu melakukan perbuatan terkutuk ini? Ia menjadi teringat kepada kelakuan C. In Hong yang aneh serta nada ucapan ayahnya tempoh hari tentang diri pemuda itu, walaupun tidak tegas mengatakan terus terang, namun ayahnya seperti menaruh kepercayaan penuh kepada pribadi C. In Hong. Begitulah dengan penuh tanda tanya ia berbaring tanpa buka pakaian, sampai jauh malam tetap tak bisa pulas. Entah berapa lama, akhirnya bingsia mulai lelah dan mengantuk. Tiba-tiba terdengar suara kletik sekali, seperti suara orang menyeletik pelahan di daun jendela. Suara pelahan itu seketika membuat rasa ngantuk bingsia lenyap seluruhnya, semangatnya terbangkit, jangan-jangan yang datang benar-benar sih dia demikian pikirnya. Diam-diam ia pegang pedangnya dan pura-pura tidurnya nyak untuk menantikan segala kemungkinan. Tak terduga setelah suara kletik pelahan tadi, daun jendela ternyata tidak dibuka orang, sebaliknya telinga bingsia seperti mendengar suara orang memanggilnya, jangan bersuara nona beng, aku ci in hang adanya, aku ingin bicara dengan kau, harap kau bicara sebentar. Suara itu sangat lirih, tapi cukup jelas. Terang yang digunakan adalah semacam meluakang yang disebut toan imjibit, dengan gelombang suara, yang dapat dengar hanya orang memiliki luakang tinggi, kalau tidak biarpun di sebelah bingsia juga takkan mendengar. Bingsia menjadi ragu-ragu, ia pikir mungkin ci in hang memang bukan jaiho acat seperti disangkanya. Tapi segala apa lebih baik berjaga-jaga sebelumnya. Segera ia melompat keluar melalui jendela dengan pedang terhunus. Di bawah sinar bulan yang remang dilihatnya di atas wuungan ada sesosok bayangan. Rupanya ci in hang juga sudah menduga dirinya akan dicurigai, maka sudah menyingkir ke tempat yang jauh lebih dulu. Segera bingsia melompat ke atas wuungan pula. Rumah penduduk di situ sebenarnya tidak terlalu tinggi, dengan ginkang bingsia sebenarnya dengan mudah dapat melompat ke atas. Ak terduga ketika diakumpulkan tenaga, mendadak bagian dada terasa rada kemeng, kakinya menjadi berat dan hampir-hampir menginjak pecah genting rumah ketika melayang ke atas wuungan. Untung ci in hang lantas menariknya sehingga tidak sampai menerbitkan suara. Ci in hang terkejut, tanyanya dengan suara tertahan, apakah kau merasa ada sesuatu yang tidak beres? Bingsia tahu maksud baik orang, ia coba bernapas dalam dan terasa tiada sesuatu gangguan, jawabnya kemudian, tidak ada apa-apa. Baiklah, kalau begitu lekas kita pergi dari sini, ajak in hang. Apakah kau maksudkan tuan rumah di sini bukan orang baik-baik? Tanya bingsia. Kurang terang, yang pasti dia berasal dari kalangan hek tu dan tidak begitu baik namanya, Sahut in hang. Daripada terjadi apa-apa di luar dugaan, ku kira lebih baik pergi saja dari sini. Dari mana kau mengetahui aku berada di sini? Tanya bingsia pula. Ketika kau keluar dari restoran itu siang tadi, aku telah melihat kau, jawabin hang. Tentunya kau pun sudah tahu bahwa ada orang menyamar sebagai dirimu dan melakukan perbuatan terkutuk di sini? Ya, tahu. Kedatanganku ke sini justru untuk persoalan ini. Kau sengaja datang ke sini bingsia melengat. Jadi kau menyangsikan Hokiukong bisa jadi sekomplotan dengan Jai Hoa Chai itu. Memang ku sangsikan demikian, kata in hang. Sebab itulah ku anjurkan kau pergi dari sini saja, tapi katanya kau ingin mencari Jai Hoa Chai itu. Jika betul Hokiukong sekomplotan dengan penjahat itu, bukankah tempat ini paling tepat untuk menunggu kedatangannya ujar bingsia? Aku pun belum yakin benar akan tepatnya dugaanku, kata in hang. Tapi kau jangan lupa, kita hanya berdua dan mereka bertiga. Baru saja bingsia hendak menerangkan kepandayan Hokiukong yang tak berarti itu, tiba-tiba in hang mendesis, wah, sudah terlambah. Keparat itu sudah keburu datang. Waktu bingsia memandang ke sana, dilihatnya sesosok bayangan sedang melayang tiba secepat terbang. Cepat in hang menarik bingsia sembunyi di balik buungan rumah sambil berbisik, jangan semelarangan bertindak dulu, kita harus mengikuti permainan apa yang akan mereka lakukan. Tidak lama kemudian sesampai di rumah Hokiukong, krek, segera Jehoacat itu terlalu sembrono, kalau mendadak dari dalam kuserang dia tentu dia akan terluka parahan daikan tidak mampus. Sejenak kemudian, terdengar Jehoacat itu bersuara heran di dalam kamar sambil menggumam, Hi, kemana perginya anak darah itu? Menyusu lantas terdengar suara bentakan Hokiukong, maling, cabul cahanam, berani kau menjatroni rumahku. Hektometer, tua bangka yang tak tahu diri, apa kau minta mampus? Lekas serahkan anak darah itu dan berat si maling perusak perawan. Lalu terdengar suara gedeberakan orang bertempur di bawah. Bing Xia segera bermaksud menerjang ke bawah. Tapi keburu ditahan Chi In Hang dan menyuruhnya tunggu sebentar lagi. Tidak lama kemudian suara benturan senjata sudah reda, sebaliknya dari rumah lantas dinyalakan pelita. Rupanya Hokiukong telah direbohkan oleh Jehoacat. Dengan sinar lampu-lampu IU maksud Jehoacat hendak mencari di mana si Nona cantik disembunyikan. Kemudian terdengar suara si Nenek memohon dengan suara gemetar, Ampun Tai Ong, Raja Besar, sebutan kepada para bandit, Kamu hanya orang tua berdua, tidak punya anak perempuan, kurang ajar. Kau berani membohongi aku? Kau tidak punya anak perempuan, tapi di mana itu anak darah yang mondok ditempamu kemarin? Di manakah sembunyikan dia, lekas mengaku bentak Jehoacat itu? Jangan bicara, teman tua, biarpun mati juga jangan kita mengorbankan anak perempuan yang tak berdosa itu. Seru si kakek Ho. Hektometer, boleh kau bunuh saja kami. Hektometer, kau tidak mengaku, apa aku tak bisa mencarinya jengeksi maling? Keparat benar, agaknya kalian tua bangka ini perlu dihajar adat supaya tahu rasa. Habis itu agaknya maling cabul itu lentas meringkus Hokiokong dan istrinya, menyusul terdengarlah suara plak-plak yang keras, tentu suami istri tua itu sedang dihajar. Si kakek masih bisa bertahan tapi si Nenek lantas merintih kesakitan. Hati Bingsia menjadi ikut perih merasakan penderitaan si Nenek, ia tidak tahan lagi, mendadak ia menerjang ke bawah sambil mengertak. Jehoacat itu melengak melihat Bingsia menerjang masuk. Tapi segera ia bergelak tertawa dan berkata, Ahahaha, tak tersangka seorang nona yang pintar main senjata pula. Sungguh kebetulan, boleh kau menjadi istriku yang resmi saja, kita. Tutup kacotmu bentak Bingsia, pedangnya terus menusuk. Di bawah cahaya lampu, ia lihat perawakan dan wajah Jehoacat itu benar-benar memperciin Hong, di tengah jidatnya juga ada andeng. Tapi begitu pandang segera Bingsia mengetahui juga bahwa andeng itu buatan saja, bukan asli. Jadi air muka Jehoacat itu adalah samaran belakang untuk menyamai muka Cien Hong. Bahwa Jehoacat itu sengaja menyamar sebagai Cien Hong sudah dalam dugaan Bingsia. Anehnya, biarpun penjahat itu telah menutupi wajah aslinya, namun kesan Bingsia adalah orang itu seperti sudah pernah dikenalnya. Hanya mendadak tidak ingat di mana ia pernah melihatnya. Dalam pada itu Jehoacat sudah lantas mengelak sambil hendak merebut pedang Bingsia sehingga si Nona tidak sempat berpikir lebih banyak, ia tidak berani sembrono, cepat pedangnya memutar dan segera menusuk lagi dari samping. Namun Jehoacat itu pun sangat cepat, ia menggeser mundur dan segera balas menusuk. Ketika Bingsia menangkis, sekonyong-konyong lawan terus menubruk maju, tangan terpentang dan bermaksud mencengkeram kaepunda Bingsia dengan menyeringai. Bingsia belum sempat menarik kembali pedangnya dan tampaknya sukar mengelak cengkeraman itu. Pada saat itulah mendadak terdengar suara belang, pintu didobrak orang, sesosok bayangan menerjang masuk. Kiranya Chi In Hang adanya. Belum dekat orangnya segera Chi In Hang menghantam dari jauh, tenaga pukulannya mendorong Bingsia ke belakang, menyusul In Hang terus menubruk ke arah Jehoacat. Begitu pukulan kedua orang beradu dan menerbitkan suara keras, Jehoacat itu terhuyung ke belakang beberapa tindak. Kiranya kau bentak Chi In Hang? Memangnya mau apa jengek si Jehoacat? Hektometer, di hadapanku kau berani kurang ajar Hektometer, jangankah salah lihat, memangnya kau sangka aku ini apa? Jawabin Hang dengan tertawa. Kau berani memalsukan diriku untuk melakukan kejahatan, bukan saja aku harus ajar kau, bahkan akan kubunuh kau. Kau pun salah sangka, jengek si maling cabul. Aku memalsukan namamu karena sudah lama ku kenal kau bukan orang baik-baik. Sungguh menggelikan kau malah mengira aku yang salah pandang dirimu. Kedua orang saling adu mulut, tapi adu senjata juga tetap berlangsung, di tengah ucapan mereka. Itu belasan jurus sudah berlangsung. Dalam pada itu bingsia telah menyingkir ke pinggir, ia merasa jantungnya berdepak keras dan napas memburu, ia terkejut dan heran mengapa keadaannya bisa berubah begitu runyam. Ia mendengar si nenek lagi merintih kesakitan sehingga membuat bingsia tambah kacau pikirannya. Pertarungan J. Hoa Chat dengan C. In Hang ternyata semakin sengit, sedikit saja meleng tentu akan mandi darah. Karena itu tiada seorang pun berani bicara lagi, keduanya sama-sama memusatkan perhatian untuk bertempur. Cuma tertama pak keadaan C. In Hang rada unggul sedikit. Setelah tenangkan diri, sebenarnya bingsia bermaksud membantu In Hang. Keika didengarnya si nenek lagi merintih kesakitan pula, ia pikir seharusnya menolong dulu kedua orang tua itu, maka cepat ia mendekati si nenek untuk membuka tali ringkusannya. Nenek itu diikat berduduk di atas kursi, selagi bingsia sibuk memotongi tali pengikatnya, sekonyong-konyong terdegar suara mendesir, suara angin menyamber dari belakang. Semacam senjata sebangsa rujung yang lemas atau cambuk tahu-tahu menyabet dari belakang. Bingsia terkejut. Untung dia sudah cukup pengalaman, biarpun kejut tidak menjadi bingung, cepat ia melompat ke samping, maka melesetlah sabetan cambuk itu. Namun begitu tidak urung punggungnya juga keserempet sehingga sakit pedas. Berbareng bingsia ayun pedangnya ke belakang seret, cambuk lawan terpapas sebagian. Waktu ia berpaling, ia menjadi melongo kesima setelah mengetahui siapa penyerang gelap itu. Siapakah penyerang gelap itu? Kiranya Tak Lin Tak bukan adalah cuan rumah yang baik itu-itu, Hok Yiu Kong adanya. Rupanya Hok Yiu Kong telah melepaskan diri dari tali ringkusannya dan menggunakan tali panjang itu untuk menyerang bingsia. Tali yang panjang itu memangnya mirip benar dengan cambuk. Bahkan bingsia tambah kaget pula ketika mendadak pundaknya terasa kesakitan, ia terhuyung dan hampir roboh. Didengarnya si nenek lagi berkata dengan menyeringai, Nona Beng, kau telah masuk perangkap kami. Baru sekarang bingsia percaya bahwa Hok Yiu Kong dan istrinya itu ternyata benar komplotansi maling cabul perusak gadis itu. Keadaan loyotan si nenek itu hanya pura-pura saja, sebenarnya dia cukup kuat, bahkan ilmu silatnya terhitung lihai pula lebih-lebih kepandayan Hok Yiu Kong jelas sekali jauh di atas penilaian bingsia semula. Kejut dan gusar pula bingsia, sungguh tidak nyana kepalsuan manusia sampai sedemikian rupa. Kini pundak kanannya sudah kena dicengkeram oleh si nenek, untung tulak pundaknya tidak sampai cedera. Namun sebelah lengan terasa kaku kesemutan. Saking gemasnya bingsia pindahkan pedang ke tangan kiri, segera ia menggertak, Tua bangka keparat, Keji amat muslihat kalian. Kalian harus tebus dosamu dengan nyawa kalian. Hahaha. Apakah nona bermaksud mengadu jiwa dengan kami? Hektometer, ku kira kau cuma napsu besar tenaga kurang. Kalau tidak percaya boleh kau coba jengek Hok Yiu Kong. Waktu pedang bingsia menusuk benar juga, tenaganya tidak mau mengikuti hasratnya. Mestinya serangannya itu akan susul-menyusul tiga kali, akan tetapi baru menusuk satu kali saja rasanya sudah kehabisan tenaga. Sebaliknya Hok Yiu Kong lantas putar talinya itu sebagai cambuk, terdengar suara plak-plak, kembali bingsia kena disabat dua kali. Haha. Bagaimana? Betul tidak jengek pula si kakek. Mengapa keadaan bingsia bisa begitu? Kiranya Hok Yiu Kong dan istrinya telah mengerjai nona itu dengan menaruh semacam bubuk obat di dalam mikwah yang diseguhkannya itu. Bubuk itu berkasiat membuat otot lemas dan tulang linu, waktu dimakan tidak terasa, tapi satu jam kemudian barulah obat itu mulai bekerja. Melihat si nona terdersak, cepat ci in hang berseru, tahan nona bing, harus bersabar berbareng itu seret, pedang lantas menusuk, mengarah mati si jihau acat. Cepat jihau acat itu mengegos terus balas menyerang dengan jurus kihawai eliau tian, angkat obor menjuluh langit, pedang menusuk perut ci in hang. Namun pada saat lawan sedang mengegos tadi segera ci in hang melompat ke samping, berat, ujung bajunya terobek oleh pedang si jihau acat, sebaliknya ci in hang sendiri sudah melompat sampai di sebelah bing sia. Dan begitu tiba segera ci in hang memutar pedangnya, sekaligus ia menyerang tiga tempat hiat sepenting di tubuh si nenek. Keruan nenek itu terkejut, terpaksa ia dijatuhkan diri dan menggelinding ke sana seperti bola, dengan demikian barulah jiwanya dapat diselamatkan. Bocah kurang ajar, jangan temberang bentak hoki yukong sambil memburu maju. Tua bangka, kau pun rasakan kelihayan ku balas ci in hang, secepat kilat ia paksa di nenek menjatuhkan diri, menyusul ia terus menerjang ke tengah lingkaran cambuk panjang si kakek. Di tengah sinar pedang dan bayangan tali, tertampaklah sepotong benda hitam terbang bertebaran kiranya dalam sekejap itu tali yang dipakai sebagai sejata oleh hoki yukong yang panjangnya beberapa meter itu ialah dipapas oleh pedang ci in hang dan menjadi belasan potong kecil, sisanya tidak lebih cuma satu meteran saja. Hoki yukong menggunakan tali panjang itu sebagai cambuk, kini tinggal sepotong saja tentu tak berguna lagi, kalau dia tidak lekas-lekas tarik tangannya mungkin jari tangan akan terpapas pula oleh pedang ci in hang. Keruan kejut hoki yukong tak terkatakan, lekas-lekas ia melompat minggir. Pada saat itulah jihau acat baru menyusul tiba. Sambil menangkis segera ci in hang menarik bingsia dan diajak lari. Terang, pedang ci in hang tersampuk ke samping, pundaknya tergores pedang lawan. Sebenarnya kepandayan ci in hang setingkat lebih hunggul daripada si maling cabul itu. Tapi dia harus membagi perhatiannya untuk membantu bingsia melarikan diri, dalam hal demikian ia menjadi lina. Namun demikian pergelangan tangan si jihau acat juga hampir-hampir terpapas oleh pedang ci in hang, ia pun terkejut sehingga tidak sempat menyusulkan serangan lain, maka dapatlah ci in hang membawa bingsia menerjang keluar rumah. Setelah keluar pintu, mendadak ci in hang mendak sambil merangkul pinggang bingsia yang ramping itu. Karena rangkulan yang mendadak, bingsia menjadi tercengang. Tapi ci in hang sudah lantas mendempelkan punggungnya, bingsia terus digendongnya sambil berseru, pegang rat pundaku. Bingsia baru tahu maksud ci in hang hendak menggendongnya kabur. Memangnya bingsia adalah nona yang berjiwa maju, berwatak seperti laki-laki. Kini ia pun merasa dirinya tidak sanggup menggunakan ginkang untuk melarikan diri, karena keracunan, terpaksa ia tidak banyak berpikir lagi tentang sirikan antara laki-laki dan perempuan. Padahal selama hidupnya belum pernah ia berdekatan begitu dengan seorang laki-laki, keruan mukanya menjadi merah dan jantungnya berdebar keras menggemblok di punggung ci in hang. Luka di pundak kiri ci in hang itu hanya luka lecet saja, tidak berhalangan, hanya saja darah bercucuran. Bingsia tidak berani memegang pundak yang terluka itu, maka yang dipegang hanya pundak sebelah lain. Hatinya sangat berterima kasih dan kikuk pula. Sementara itu si J. Hoa Chat sudah memburu keluar, sambil menggendong bingsia baru saja ci in hang melompat ke atas genting rumah. Mau lari kemana bentak J. Hoa Chat? Turun saja berbareng ia terus menghantam dari jauh, maksudnya hendak memaksan lawan turun kembali dengan pukulannya yang dasyat. Kau punya Tianlui Kang masih kurang sempurna, pulang saja dan berlatih lagi dua tahun? J. In Hang, dari atas rumah ia pun sambut lawan dengan pukulan yang sama. Karena gempuran tenaga pukulan yang hebat itu, wuungan rumah sampai yang berol dan berhamburan pecahan genting. Namun ci in hang tidak jatuh ke jeblos, ia masih sempat melompat ke rumah penduduk di sebelah sana. Sebaliknya J. Hoa Chat itu yang tergentak mundur beberapa tindak, dadanya seperti kena digodam keras dan hampir-hampir roboh. Keruan ia terkejut, pikirnya, Tianlui Kang keparat ini memang benar lebih liai daripada diriku, meski dia sudah terluka, kalau ku kejar dia sendirian mungkin sukar mengalahkan dia, rupanya ia insaf Ho Kiyo Kong dan istrinya tiada berguna diharapkan bantuannya untuk mengejar C. In Hang di atas genting. Dan karena rasa jerinya itu, terpaksa J. Hoa Chat itu harus menyaksikan C. In Hang kabur begitu saja dengan menggendong Bing Xia. Sambil menggemblok di atas punggung C. In Hang dengan suara terharu Bing Xia berkata, Cito aku, sungguh aku tidak pantas mencurigai kau, ternyata kau adalah orang yang sangat baik hati, kini belum waktunya bicara, lekas pegang kencang pundaku, sahut In Hang. Meski musuh tidak berani mengejar, namun ia harus berjaga-jaga segala kemungkinan. Setelah lari keluar kota, melihat musuh tidak mengejar, legalah hati mereka. C. In Hang menggendong Bing Xia ke dalam sebuah hutan yang rindang, lalu diturunkan dan duduk mengasuh di situ. Bing Xia lantas mengeluarkan obat untuk dibubuhkan di atas luka C. In Hang. Ia merasa tidak enak ketika melihat jidat In Hang penuh keringat, katanya, Cito aku, aku hanya bikin susah padamu saja. Badanku masih terasa lemas, tulang juga linu, bagaimana baiknya sekarang? Aku masih ada sisa siow huantan pemberian siow limsi kepada suhoku, coba nona minum pil ini, nanti ku bantu melancarkan darah untuk mengembalikan tenagamu, dengan demikian engkau tentu dapat pulih dalam waktu tidak lama, kata In Hang. Luekang yang dilatih C. In Hang memang sudah sangat tinggi, setelah minum siow huantan, Bing Xia mendapat bantuan pula saluran tenaga dalam pemuda itu sehingga tiada satu jam semangat. Bing Xia sudah segar kembali, ia coba gerak kali dan tangannya, ternyata tenaga sudah pulih sebagian besar. Sungguh hebat luekangmu, nona, kau tidak malu sebagai putrinya Beng Tai Hiap, puji In Hang. Bila orang lain, setelah kena racun pelemas tulang musuh tentu tak dapat disembuhkan dalam waktu sesingkat ini. Ah, yang harus dipuji adalah kau, sebaliknya kau malah memuji diriku, jawab Bing Xia dengan tertawa. Sekarang agaknya kita mesti bicara urusan yang penting. Aku ingin tanya padamu, pertama, siapakah Jai Hoa Chat itu? Nampaknya kau sudah cukup kenal siapa dia bukan? Tidak cuma kenal saja, malahan dia adalah saudara seperguruan kami, kata Chi In Hang. Ayahnya adalah Toa Suk Baku. Siapakah Toa Suk Baku? Tanya Bing Xia. Yang Tian Lui, yang menjabat Kok Su, imam negara, di negeri Kim sekarang, tutur Chi In Hang. Hah, kiranya Yang Tian Lui adanya Seru Ying Xia kaget. Pembunuh gelap Tsu Pek Seng sudah diselidiki dengan baik oleh Tuhong, pembunuh itu justru Yang Tian Lui. Apakah hal ini pun diketahui olehnya? Tahu, bahkan aku pun mengetahui di samping menjadi Kok Su Kerajaan Kim, berbareng dia bersekongkol dengan pihak Mongol pula. Tahun yang lalu ia pernah mengirim putra satunya ke Mongol. Putranya itu bernama Yang Tian Pek, yaitu J. Hoa Chat yang kau lihat semalam itu, oh, pantas makanya aku merasa seperti pernah kenal dia, ujar Bing Xia. Kau pernah melihat dia In Hang menegas dengan heran. Ketika Yang Tian Pek itu pulang ke sini, bukankah dia ditemani oleh seorang busu bangsa Mongol? tanya Bing Xia. Benar, busu Mongol itu bernama Usa, terhitung satu di antara ke-36 jago kemah emas yang dibanggakan jengiskan. Ketika aku terima kabar demikian, pernah aku mengikuti jejak mereka. Cuma sayang aku ada lengah sehingga di tengah jalan aku kehilangan jejak arah tujuan mereka, betul jadinya kalau begitu, ujar Bing Xia. Di mana kau pergoki mereka tanya In Hang? Di kampung halaman Li Beng Cu, Li Sulem. Oh, tahulah aku. Sesudah Li Beng Cu melarikan diri dari Holon, tentu mereka diperintahkan jengiskan untuk menyusul dan membereskan jiwa Li Beng Cu. Menurut cerita Li Beng Cu, katanya busu Mongol itu bermaksud mencuri sejilid kitab pusaka di rumahnya, adapun maksud tujuan Yang Tian Pek, kurang jelas. Yang terang pada malam itu secara diam-diam busu Mongol itu telah menyusup masuk ke rumah keluar agali, sedang Yang Tian Pek mengawasi di luar rumah. Kebetulan pada malam itu juga aku pun pergi mencari Li Beng Cu, tengah malam buta aku telah bergebrak dengan dia di dakam hutan dan hampir-hampir aku dikalahkan. Untung Li Beng Cu telah merobohkan busu Mongol itu dan keburu tiba sehingga Yang Tian Pek dibikin ngacir. Akan tetapi busu Mongol yang roboh karena hiatu tertotok oleh Li Beng Cu itu pun sempat kabur. Mendengar sampai di sini, In Hang terheran-heran, ia menyela, aneh, sebagai murid kok tai hiap dari Siaulim Bey yang termashur itu, ilmu tiam hiat Siaulim tentunya lain daripada yang lain, mengapa usaha yang tertotok oleh Li Beng Cu itu mampu kabur? Hal ini pun mengherankan aku, jawab Bing Sia. Menurut keadaan waktu itu, terang Yang Tian Pek tidak mungkin sempat menolong usaha. Kalau kepandayan usaha sendiri rasanya juga tidak mampu membuka hiatu sendiri yang tertotok, kata In Hang. Apakah mungkin ada orang ketiga yang menolongnya? Teringat kepada kejadian malam itu, hati Bing Sia menjadi rada kesal, terutama kesalahan paham Men Ye O Wan justru berpangkal pada kedatangannya ke rumah Li Sulem pada malam itu. Maka ia tidak meneruskan lagi, tapi lantas tanya, kini giliranmu untuk bercerita. Ai, cerita ini sangat panjang kalau diuraikan, ujar In Hang sambil menghela nafas. Kakek guruku mempunyai empat murid. Yang Tian Lui adalah murid pertama, jadi dia adalah Toa Supek. Ji Supek sudah meninggal waktu muda, beliau tidak mempunyai pewaris. Si Susiok menghilang pada belasan tahun yang lalu dan tidak diketahui di mana berada sekarang. Su Huku adalah murid ketiga, boleh dikata satunya Su Te Yang Tian Lui. Ayah Yang Tian Lui adalah orang Han, ibunya orang Kim, pantasnya dia terhitung bangsa Han karena mengikuti nama keluarga ayahnya. Akan tetapi dia kemaru pada kedudukan, dia lebih suka mengaku sebagai bangsa Kim pada waktu itu dan mengabdikan tenaganya bagi Kim, berkat ilmu silatnya yang memang tinggi, setiap tahun dia naik pangkat, akhirnya pada tiga tahun yang lalu dia diangkat sebagai koksu baru untuk menggantikan koksu lama yang menjadi gurunya itu. Sudah tentu, cita-cita yang berbeda menyebabkan renggangnya hubungan, sejak Toa Supek menjual tenaganya kepada kerajaan Kim, guruku lantas mengasingkan diri di pegunungan sepi dan jarang mengadakan hubungan dengan Toa Supek. Hanya terkadang saja Toa Supek dalam kedudukannya yang agung itu suka mengirim anak muridnya ke rumah suhu dan sekalian bermaksud mengundang guruku datang ke kota Raja Kim untuk membantunya, namun guruku selalu menolak dengan halus. Guruku suka mengatakan padaku bahwa dua tahun permulaan beliau masuk perguruan, Toa Supek lah yang mewakilkan kakek guru mengajarkan ilmu padanya. Orang persilatan kita paling mengutamakan budi perguruan, sebab itulah guruku tidak dapat putuskan hubungan sama sekali dengan Toa Supek. Selain itu guruku juga mempertimbangkan kemungkinan pembalasan dari Toa Supek yang terkenal kejam dan keji itu bila terang-terangan menolak maksudnya, sebab itulah guruku selalu bersabar dan menyepih hingga sekarang. Baru Ling Xia mengetahui bahwa guru Chi In Hang sukar memutuskan hubungan dengan sesama saudara seperguruan sendiri meski tidak dapat membenarkan perbuatannya. Dengan hamba Ria pun berkata, tapi sekarang kau telah terang-terangan bergerak dengan putera yang Tianlui, apakah kau tidak khawatir bikin susah pada gurumu? Sekarang keadaan sudah lain, hendaklah kau dengarkan pulau rayanku, jawab Chi In Hang dengan tertawa. Tiga tahun yang lalu Toa Supek telah menjadi koksu kerajaan Kim, maka ia pun makin mendesak dan memancing dengan berbagai janji muluk kepada guruku agar mau membantunya. Paling akhir Toa Supek sendiri berkunjung ke tempat kediaman guru dan bertanya secara tegas apa maksud ke guruku sesungguhnya, mengapa selalu menolak untuk membantunya? Lantaran terdesak, terpaksa suhu menggunakan siasat mengulur waktu, pura-pura menyatakan akan mempertimbangkan undangannya, tapi sebelum berangkat masih ada urusan rumah tangga yang perlu dibereskan dulu. Setelah Toa Supek memberikan batas tempo tertentu, kemudian beliau baru angkat kaki. Setelah Toa Supek pergi, suhu telah mengeluarkan isi hatinya padaku, katanya, kita sama-sama orang Han, sebaliknya Toa Supekmu sekarang telah menjadi koksu negeri Kim dan secara kejam membunuh pahlawan-pahlawan bangsa yang menentang Kim, kejahatannya makin lama makin menyolok, aku tak sudi mementingkan hubungan baik pribadi dan melupakan kepentingan negara dan bangsa. Sesungguhnya sudah lama aku ingin melabrak dia, tapi pertama karena kekuatanku tidak dapat menandingi dia, kedua kepandayanmu juga belum sempurna, bila kuadu nyawa dengan anda akan berakhir ilmu perguruan kita akan putus di tanganku, sebaliknya tinggal yang Tianlui saja yang monopoli kepandayan perguruan kita, hal ini aku merasa berdosa kepada leluhur perguruan, sebab itulah aku bersabar sampai sekarang. Beberapa tahun terakhir ini ku percepat memberi petunjuk ilmu silat padamu, sementara dapat menghindari perpecahan dengan yang Tianlui, aku harap kau dapat memahami jerih ayahku ini. Tapi kini aku tak dapat menulur waktu lagi, boleh kau melarikan diri ke selatan saja. Sejak kecil aku sudah piatu dan dibesarkan suhu, budi kebaikan perguruan melebih ayah bunda sendiri. Dengan sendirinya aku tidak membiarkan suhu sendiri yang menghadapi kesukaran. Aku mengusulkan agar diriku saja yang pergi melakukan pembunuhan gelap terhadap yang Tianlui, tapi suhu tidak mengizinkan. Sebelum mengambil keputusan apa-apa, sementara itu batas waktu yang diberikan yang Tianlui sudah hampir tiba. Syukur pada saat itu seorang sobat baik suhu telah datang, pembicaraan sang tamu itulah yang telah menyelesaikan persoalan rumit kami. Coba kau terkah, siapakah sang tamu itu? Bing Xia melengak, jawabnya kemudian, Dari mana aku bisa tahu ialah ayahmu, Beng Tai Hiap kata In Hang dengan tertawa. Oh, kiranya ayah dan gurumu adalah kawan-kawan baik, pantas saja kata Bing Xia. Pantas apa tanya In Hang dengan heran. Sebentar akan ku ceritakan, kini kau meneruskan dulu kisahmu, kata Bing Xia. Waktu ayahmu datang kebetulan aku tidak di rumah, maka apa yang dikatakan ayahmu hanya ku dengar dari urayan guruku saja. Lebih dulu ayahmu tanya guruku apakah beliau akan pergi ke kota Raja Kim untuk menantang bertempur secara terang-terangan kepada Yang Tianlui. Guruku menjawab memang begitulah maksudnya, sebab sudah kepepet, selain jalan demikian rasanya tiada jalan lain lagi. Namun ayahmu mengoyang kepala, beliau menyatakan tidak setuju. Guruku lalu minta pendapat ayahmu. Menurut ayahmu, lebih baik suruh aku yang mewakilkan guruku dan pura-pura bekerja bagi Yang Tianlui. Ayahmu mengatakan, kejahatan Yang Tianlui yang paling menyolok tidak hanya menghianati perguruan saja, tapi adalah perbuatannya yang membantu pihak yang lalim, membantu Kim membunuhi pahlawan-pahlawan yang menentang musuh itu. Maka tujuan mengirim diriku ke tempat Yang Tianlui sesungguhnya sebagai matematis saja. Kira demikian akan jauh lebih berguna daripada melakukan pembunuhan gelap terhadap Yang Tianlui yang juga belum tentu berhasil. Guruku merasa usul yang cukup bagus, cuma dikhawatirkan Yang Tianlui tidak mau menerima diriku sebagai pengganti suhu. Sebaliknya ayahmu berpendapat Yang Tianlui akan menilai diriku lebih berharga daripada guruku datang sendiri, sebab Yang Tianlui cukup mengetahui guruku tidak mempunyai anak, selamanya aku disayang lebih daripada anak kandung sendiri. Apalagi ilmu silatku sudah memperoleh ajaran suhu seluruhnya, tentu Yang Tianlui lebih suka memakai tenaga muda daripada orang tua yang bandel sebagai guruku. Pantas Yang Tianpec itu memaki kau, tentunya kau telah berbuat menurut rencana yang sudah diatur itu, ujar Bing Xia tertawa. Memang betul, kata In Hong. Aku telah melaksanakan usulayahmu itu dan pergi menemui Yang Tianlui, benar juga dia lantas menerima diriku sebagai wakilnya suhu, bahkan aku diberi pangkat sebagai jago pengawal kelas 2. Lebih 2 tahun aku berkecimpung di markasnya, banyak juga berita penting yang ku peroleh. Beberapa kali dia mau menangkap pahlawan-pahlawan penetang Kim, untung sebelumnya ku berikan kabar kepada kawan seperjuangan itu sehingga mereka dapat lolos dengan selamat. Kaipang Cabang Tai Toh, ibu kota Kim, Peking sekarang, ada hubungan gelap dengan aku, maka setiap kali berita rahasia selalu ku kirim melalui kaum pengemis itu, aku sendiri tidak pernah memperlihatkan diriku. Tapi kejadian begitu kalau terlalu sering, tentu Yang Tianlui akan curiga bukan ujar Bing Xia. Benar dugaanmu, sahut In Hong. Dan inilah sebabnya aku harus angkat kaki dari sana. Semula aku tak dicurigai sehingga tidak sedikit orang yang mati penasaran terbunuh olehnya, tapi lamban laun akulah yang dicurigai. Aku merasa tidak enak, maka sebelum dia turun tangan, pada suatu malam aku lantas kabur dengan membawa surat tugas palsu. Setelah lari keluar dari Tai Toh, apakah kau langsung menuju ke tempat Tuhan sana? Apakah sudah mengetahui ayahku bakal datang pula? Tanya Bing Xia. Bukan. Hanya tentang Tun Ih Chiu dan Chuliong bersekongkol dengan pihak Mongol, hal inilah. Yang ku ketahui malah. Jika begitu, jadi maksudmu datang ke Long Xia San hendak membongkar rahasia mereka itu? Chi In Hong mengangguk, sambungnya pula, namun semula aku tidak tahu jiwa Tzu Hong yang sebenarnya, aku khawatir dia membelakakannya sendiri, makanya aku tidak berani bicara sembarangan melaporkan rahasia busuk kakaknya itu padanya. Hanya tiga hari setiba ku di Long Xia San lantas ketemukan siang pleno kaum persilatan di sana itu. Dengan adanya sidang itu barulah aku mengetahui Tzu Hong adalah seorang ksatria sejati, seorang pahlawan yang bijaksana, rasa sang siku padanya lantas lenyap. Tapi tak kala itu tidak perlu lagi-lagi kulaporkan rahasia yang ku ketahui, sebab kau dan Li Beng Cu sudah keburu membongkar perbuatan mereka yang hianat di depan sidang. Jika begitu, mengapa pada malam itu kau tidak hadir dalam pesta perayaan tanya Beng Xia? Soalnya ketika di Tai Toh aku pernah melihat wakil Toh Che Chu dari Hui Lyong San datang mengunjungi Teng Tian Lui, maka aku menjadi curiga jangan-jangan Hui Lyong San juga sekomplotan dengan mereka, hanya belum mendapatkan buktinya. Aku pikir kalau curigaku itu memang betul, tentu Tzu Lyong mengetahui latar belakang kedatangan utusan Hui Lyong San yang minta datang minta bantuan Tzu Hong itu, juga ingin tahu tipu muslihat apa yang mereka atur terhadap Long Xia San, makanya aku harus mencari kesempatan untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan Tzu Lyong. Dan kalau aku hadir dalam pesta kalian itu akan berarti rencanaku gagal total. Surat kaleng yang kau tinggalkan di kamar Li Sulem tentunya kau pula yang tulis bukan tanya pula bing Xia. Benar, cuma sayang pertemuanku dengan Tzu Lyong telah dipergokin on A.N.I.O. Keadaan pada waktu itu serta seluk-beluk dan lika-likunya tidak memungkinkan aku memberi penjelasan serta memelah diri, maka terpaksa aku harus menyingkir untuk sementara. Ya, tempo hari-hari aku pun mengira kau adalah matumatimusuh, ujar bing Xia dengan tertawa. Malahan ayahku seperti tahu akan dirimu, beliau suruh kami jangan suka curigai orang baik sebelum segala sesuatunya menjadi terang. Sungguh aneh, padahal tempo hari ayahmu belum melihat diriku, andaikan melihat juga belum tentu kenal aku, sebab waktu ayahmu datang ke tempat ke guruku dua-tiga kali dahulu aku masih anak kecil, juga tidak pakai nama seperti sekarang ini. Bolehkah aku mengetahui nama gurumu yang terhormat? Chi In Hang lantas katakan nama gurunya. Oh, kiranya adalah Hoa Tian Hang Lo Chiang Pua, ujar bing Xia. Ayah memang sering menyebut nama gurumu, katanya gurumu seorang yang berpengetahuan luas, serba pandai dalam macam-macam ilmu. Mungkinkah sudah banyak memperoleh kepandayan gurumu itu? Antara lain tentu kau banyak belajar ilmu kesusastraan dari beliau, tulisanmu tentunya mirip tulisan gurumu bukan? Tiba-tiba In Hang merasa paham duduknya perkara, serunya, ah, tentu ayahmu telah membaca surat yang kutulis untuk Li Sulem itu, dari tulisan surat itu beliau menduga akan asal usulku tentunya, ku kira begitulah adanya, kata bing Xia. Sebab itu ayah pun tidak berani yakin pasti kau adanya. Tidaknya na disinilah dapat ku jumpai dirimu, kelak bila kau ketemu ayah, tentu beliau akan sangat senang. Sudah berapa lama kau berada di sini? Apakah kau datang ke sini karena mengetahui dirimu dipalsukan orang? Muslihat busuk apa dibalik pemalsuan yang kian pek atas diri Chi In Hang? Dapatkah N.I.O.N. menyusuk Li Sulem ke Hui Lyong San dan peristiwa apalagi yang akan terjadi?